Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Karena ada kita disini si Raja Islam Jangan pernah merasa kalo kamu yang paling aneh Karena ada kita disini biang yang aneh Jangan pernah merasa harimu biasa-biasa aja Karena kita akan buat jadi gak biasa Inilah hari yang aneh Ya memang hari yang aneh Jadi pengirsa hari yang aneh hari ini adalah hari yang aneh spesial Karena hari ini adalah hari ulang tahun istri gue Tanggal 20 Maret, hari ulang tahun Astrid Nah gue bakal ngerjain di abis-abisan Dan tentunya dengan agent-agent baru yang belum pernah dia ketemu sebelumnya Tapi ada agent satu yang bukan agent sih Orang teman lama yang akan kita masukkan jadi agent disini Yang lainnya baru Jadi Astrid gak akan nyangka kalo dikerja di hari yang aneh Astrid akan kaget saat dia di kolam berenang ya Karena biasanya jam-jam segini tuh Dia itu akan ngecek tamannya yang ada di belakang Samping lewat kolam berenang Dia akan liat orang-orang udah pada mancing di kolam berenangnya Oke 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 dia keluar dia keluar Ini apa-apaan nih Mbak Astrid Maksudnya gak ikut lomba Lomba mancing Ini kenapa ada ikan Aduh ini kokongnya Ambil lagi lomba memancing mbak Jadi di kolam berenang gue ini udah ada ikan Ikan dimasukin ke kolam berenang gue Emang ini penyebakan agak hal nih Jadi ikan gue masukin ke dalam kolam berenang Jadi Astagfirullahaladzim itu kolam berenang Lagi kita lagi memancing ikan bukan memancing keributan Loh mbak Astrid mau ikut? Loh siapa? Saya MC nya kebetulan Mbak Astrid Siapa yang perlu masuk? Loh bilang aja Furkon Udah dapet izin dari yang punya rumah gitu Siapa yang perlu masuk? Ada izin dari rumah orang sini? Saya yang punya rumah Saya yang punya rumah Tiga saya tau memang ini kolamnya mbak Astrid Tapi di dalam rumah ini juga ada yang izinin saya Katanya boleh Enggak out deh ini aduh 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 Lo denger ya? Lo denger ya mas ya? Ini kolam berenang Lo taro ikan ini nih kotor Gue harus nyaring lagi Nah maka.. Ini air nih gue ambil dari gunung ya Allah Ini kotor Makanya kita mancing ikan biar bersihin kolamnya sekalian nih Udah dapet kok mbak Udah dapet kok Kenapa? Ya gapapa bagus dong Ya kan? Mbak-mbak jangan ganggu peserta saya mbak Mereka udah bayar Keluar yang suruh orang kamu keluar Jangan dong mereka lagi lomba mancing Mereka lagi lomba mancing mereka udah bayar Dan saya juga punya tugas MC Jadi saya harus dibayar mbak Jadi sebelum acara keluar saya harus Harus nge-MC mbak Eh ini kolam berenang dibuat rumah ya Jangan ada yang keluar ya guys Jangan ada yang keluar bapak mas Mbak-mbak tolonglah mbak Mereka juga butuh hadiah mbak Lu mau gue panggilin polisi Oh nooo Luar sekarang keluar Jangan Jangan mas Jangan mas Saya masih baik ya Saya masih baik ya Saya percaya mbak Astrid orang baik Makanya mbak Astrid ngebolehin kita buat lomba mancing disini Siapa yang mau bersihin ini? Siapa yang mau bersihin ini? Ya kita-kita orang ini kita lagi mancing biar ikannya keangkat Apa perlu kita-kita orang satu-satu orang berenang ambil ikannya? Apa kayak gitu aja kali ya mas ya? Ya Aduh Bener kamu Bukan buat ikan berenang Ini kolam manang buat manusia Manusia kayak lu Manusia yang punya apa? Bukan buat ikan Kenapa lu taro ikan disini ya Allah Oh ya Dina Berenang sambil mancing sih kayaknya Oh gitu? Iya Ada yang nyebur satu nyebur Langsung berenang Berarti ngambil ikannya sambil berenang? Boleh mas kalau mas Ayo udah langsung berusaha Nah Oh no Saya suka nih peserta yang kayak gini nih Ayo mbak ambil ikannya yuk 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 Biar cepet nih biar mbak Asit gak pusing lagi Karena dia udah pusing Karena banyak ikan di kolam Ayo ayo Oke sekarang ciri Ipa keluar Jadi ciri Ipa sebetulnya hari ini janjian sama Astrid buat ngukur baju Karena ciri Ipa kan punya butik buat bikin baju kan Tapi kita akan bilang Kalau Furkon setelah dia udah izin mancing Ijinnya sama ciri Ipa Lagi keluar ciri Ipa langsung keluar Siapa yang selamat lu? Nah ini dia yang punya Dia yang izinin Bagus Bagus-bagus no Mereka akhirnya pada nyeburuk Lu Gatuh ke rumah gue Tadi memang kita udah janjian kan Gatuh ke rumah gue Ini Lekak lu yang bawa orang anu? Iya Saya diizinin sama Kak ciri Ipa Lu yang bawa orang-orang ini? Jangan marah-marah dong buat sayang-sayang Daripada gak ada yang mancing kan mbak Iya Kak ciri Ipa ini berenang bukan buat mancing ya Allah Nah udah berenang loh mereka udah berenang Ciri Ipa tadi pagi gue baru makan lagi enak-enak Lu mau janji mau ketemu gue Kenapa ini ada orang ya Allah Oh nooo Ini lu bercanda sama gue? Lu gak ngerjain gue? Enggak enggak Lu gak ngerjain Ngapain mbak Astrid? Mata sayang-sayang Ada orang mau sewa yaudah Ini celana gue sampe basah loh ya Ini kalo lu udah bercanda sama gue Lu ngerjain gue Siapa yang bercanda dong? Eh naik Aduh aduh Astrid mulai curiga nih Kayaknya dicuriga dia dikerjain nih Padahal agent kita udah baru semua loh nih Ya udah gini-gini aja deh Udah berenang udah mbak Astrid ciumin Udah terangcun mbak Astrid Lu udah tak pake Ini lanjur gimana sih? Ciripanya lama-lama bikin gue gejik deh Bikin gue bala deh Maksudnya daripada kolam renangnya itu gak kepake Ada orang mau sewa Lu kepake apa? Orang gue tiap hari berenang disini ciripa Terus lu taruh ikan disini Lah putihnya ada ikan Ini orang pengen masuk dari rumah gue tuh dari mana? Lu yang suruh masuk? Hah? Nah orang udah sewa Maksudnya gak boleh masuk mbak Sewa dari siapa? Saudari malah ya Allah Aduh 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 Saya ambil yang satu ini Aduh Aduh Sayang lu baik-baiknya Iya Ciripa gue ngomong baik-baik sama lo Sekarang mendingan pergi Ya Bawa temen-temen lo Ya Aku gak bisa Lu mau bayar Kenapa gak bisa? Duh bayar sewa sama saya Mereka udah bayar Kita susah menjawab Emang mbak Astrid nanti kemarin gimana? Yaudah kalau mbak Astrid Ya kasih aja mbak Astrid Yaudah tak bagi Ini mbak Astrid buat bagiannya mbak Astrid Sewanya Lu maksud tuh Udah si doketin 8 ribu Terus sekarang berikan gue Berantakin Terus ada ikan-ikan Mereka udah bayar 5 juta mbak Astrid Ya temen uangnya kepake tinggal 50 ribu Ya ini buat mbak Astrid Yaudah lah mbak Astrid kan orang kaya Bisa manjur orang lagi buat getting Eh gue kaya juga gak langsung kaya Lu tau gak gue kerja keras Dari pagi sampe pagi Gue kerja keras Yuk yuk lanjut lagi yuk lanjut lanjut lagi yuk Ayo ambil ikannya Aku masih baik ya Ayo ayo Sekarang aku mau tanya Siapa yang lupa ciri Mendingan Itu bau amis ciri pak bau amis Kan tadi bersihin mbak Astrid Ya Allah mbak Astrid Bau amis Kolam bau amis itu bukan karena ikan Atau kenapa Apa? Ya karena mungkin yang berenang disini Sebelumnya baunya amis Lu bilang gue amis Lah lu buktinya mbak Astrid Beli parfum Iya bisa jadi tuh Keluar natri beli parfum Nah Ngomong apa? Ya berarti mbak Astrid yang badannya amis Jangan nyalain ikan Bisa jalan disini Wah Oke oke Ciripa Oke Bagus nih ciri pak improve nih dia Dia pura-pura gak bisa berenang oke Mas gapapa Mas mas bantuin mas ciri pak mas Terus saya gak dibayar lagi sama mas ciri pak Kalau dia tenggelam hati Ini tolongin dong gimana sih Bilang dulu Gue jahat banget sih mbak Ayo ayo tolongin Pokoknya saya gak mau tau Ciri pak jangan banyak bertingkah deh Jangan bercanda deh Lebai banget Ayo 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 cepet Mas mas tolongin mas mas Ini sini tolongin Aduh Aduh Kalau gak ada dia kita gak ada yang bayar Mbak ini mbak Astrid cuma bisa ngomel doang Ayo bangun dong Mas ciri pak Mas ciri pak Mas ciri pak Aduh Ya ini gara-gara Mbak Astrid nyemburin Mas ciri pak Cir lu bercanda sama gue ya ciri Ciri pak Ciri pak ini pura-pura gak bisa berenang Dan dia Dia pura-pura pingsan Lu jangan bercanda sama gue ciri pak Bangun ciri pak Ayo gak ciri pak Hah Lu udah tau itu pendek Lu tiap hari juga biasanya juga Papa berenang disini Kenapa jadi kayak begini ciri pak Kak ciri pak bangun dong Yang bayar gue si AP Ayo kita bawa ke rumah sakit aja Ayo yuk mas mas Bantuin deh angkat deh Aduh Mbak Astrid gak tahun jauh Hah Oh no Oh no Eh apa nih Surupan Aduh Jadi ini ngapain lagi nih Uhuh Ini pura-pura kesurupan Siluman ikan nih Hahaha Mbak tanggung jawab Mbak tanggung jawab Tanggung jawab Aduh 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 Mas tolong ya Mas tolong ya Kak ciri pak Ayo Kenapa Mas Mas Magal Hah Aduh gue gak ngerti lagi Bikus surupan lele kali ya Ngapain Mas Tolong dulu mereka Mas 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 tolongin dong Semuanya tolongin yuk Tolongin Tolong Silahkan Ciri pak Ciri pak Mas mas tolong panggilin Panggilin orang nih Panggilin orang Panggilan orangnya, panggilan orang, panggilan orang, panggilan warga Ingat anak ya, ingat anak istri, ingat anak istri Mas, aduh bayar saya, mas Ingat bini lo, hei, astagfirullahaladz Kamu siapa pejabat kata saya Ciri pak, denger ya, ciri pak Ciri pak, lu kenapa pake begini? Kamu jangan sentuh, aku gak sentuh Kamu tahu, saya lagi sedih, anak saya bisa nempel lepah kaki celek ini Nah, gini, gini, ciri pak, ciri pak Jangan anggap, 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 anggap aku Bilang Furkon, disini ada penunggunya nih, agak angker gitu Mbak, memang disini tuh katanya banyak banget, banyak banget penunggunya Mbaknya aja gak tahu kan, mbak kan tebingan syuting terus kan Saya tuh dapet kabar banyak banget disini memang penunggunya Pilih-pilih apa nih, pilih-pilih Saya coba, saya coba dulu ya Lepasin kamu kesana, kamu kesana Aku gak bawa anakku dibawa Kamu kesana, gak bawa kesana Jangan dibawa anakku, lepaskin kaki bu Nah, berarti emang bener kan, mbak? Nah, apa kabar? Nah, apa kabar? Nah, apa kabar? Kamu udah dapet ikan tadi, orangnya semuanya? Kabur dong, karena ciri pak tadi kesurupan Pulang deh, ciri pak, pulang, pulang Kok kita pulang, 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 pulang Mas, saya yang bayar monosai? Saya yang pulang, saya yang bayar monosai? Sekarang pulang, aduh, ya Allah Mas, masih mau kasih saya duit? Yaudah, saya kasih duit Udah, balik Ya Allah, kenapa gue hari ini, ya Allah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa